selamat menikmati 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 Jadi benang bagian belakang ini tidak ya. Kita hanya mengambil bagian depan saja seperti ini. Kemudian kita buat slip stitch. Selanjutnya sama. Kita ambil benang bagian depan saja. Kemudian kita buat slip stitch. Begitupun di lubang selanjutnya. Sama ya. Jadi kita membuat tusuk slip stitch dan mengambil benang bagian depan saja. Ini yang terakhir. Kita buat slip stitch di sini. Kemudian kita buat satu rantai. Lalu balik. Ini caranya sama saja. Jadi kita mengambil benang yang bagian depan saja. Dan kita mulai di lubang yang pertama. Kita buat slip stitch. Begitu pun di lubang selanjutnya. Jadi begitu seterusnya ya teman-teman. Caranya sama saja. Kalau teman-teman ingin talinya lebih lebar. Caranya sama ya. Jadi kita mengambil benang yang bagian depan saja. Dan dimulai di lubang yang pertama. Ini saya sudah selesai membuat 10 baris tali tas dengan tusuk slip stitch. Jadi hasilnya seperti ini. Cantik ya teman-teman motifnya. Meskipun kita hanya menggunakan cara yang sederhana. Hanya menggunakan tusuk slip stitch. Dan tali tas ini tipis ya teman-teman. Tidak setebal ketika kita membuat dengan tusuk single crochet. Dan insya Allah juga kuat. Tidak mudah melar ya. Nah jadi seperti ini. Ya. Ini saja sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Jika teman-teman rasa video ini bermanfaat untuk orang lain. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Agar teman-teman selalu dapat pemberitahuan jika saya mengupload video terbaru. Selamat berkarya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.